Halo teman-teman semua Di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana cara kita melepaskan sebuah watermur yang susah kita buka menggunakan tangan kosong Pada beberapa bagian pipa kita membutuhkan digunakannya watermur Sehingga pada saat proses maintenance atau perbaikan kita tidak usah memotong pipa tersebut Selain mempercepat proses perbaikan Maka kita juga tidak memerlukan pipa-pipa baru ketika terjadi perbaikan Kita cukup membuka watermur tersebut Tetapi akan menjadi masalah ketika watermur tersebut susah kita buka Bagi kalian yang kesulitan membuka watermur di rumah silahkan coba cara berikut ini Ambil kunci filter olimobil dan kita gunakan untuk membuka watermur yang susah kita buka Dengan menggunakan alat kunci filter kita akan sangat terbantu Agar dengan mudah bisa membuka watermur yang sulit dibuka dengan menggunakan tangan saja Bahan yang digunakan oleh filter oli sangat bisa mencengkram dengan baik lapisan watermur Sehingga bisa dengan mudah kita gunakan untuk memutar watermur tersebut Filter oli yang bentuknya bulat akan sangat sulit jika tidak menggunakan kunci filter oli untuk membuka ataupun mengencangkannya Begitu juga dengan watermur yang berbentuk bulat Apalagi biasanya tekstur dari watermur lebih kasar daripada filter olimobil Ini akan lebih mudah kita buka ketika kita menggunakan kunci filter olimobil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara penggunaannya sangat mudah ya Kita cukup masukkan sabuk dari kunci filter oli Supaya membeli tuat watermur yang akan kita buka atau kita kencangkan Setelah itu putar sesuai arah yang kita inginkan Jika terbalik maka kita bisa balikan posisi dari sabuk yang kita gunakan Alat ini sangat murah tetapi fungsinya sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari Jadi tidak salah apabila kalian memiliki alat yang satu ini di rumah ya Harganya di bawah 100 ribu rupiah Bisa kalian dapatkan di toko-toko material bangunan terdekat Terima kasih telah menonton! 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 Hai itu dia tips sederhana yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah sempat meluangkan waktu untuk menonton video ini akhir kata saya undur diri terima kasih jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh